musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei teman teman emak sore ini mau ngambil tomat karena mau nyambel ini di atas rumah iya tomatnya udah matang-matang ya ma iya tomatnya dan itu lihat ma kangkung mas seger pisan oh iya gak ada yang ngambil ya iya gak mau gak mau katanya ini tomatnya ini tomatnya ini udah pada matang lagi iya alhamdulillah ini banyak banget tuh ada yang udah jatuh ma iya alhamdulillah iya alhamdulillah waduh manis ini tomat udah jatuh semua dan besok juga ini jatuh karena ini pokoknya udah kering ya ini cipukan emak udah berbuah lebat iya ini untuk obat ya iya daunnya untuk bapak buahnya untuk saya wah dan itu kangkung mas seger banget kangkungnya besar-besar lagi hijau ini cabenya juga ada yang matang ya ada cabai dua dua itu tomat sebelah situ ada iya nih kita sore-sore ngambilin iya tomat iya dan itu bapak lagi bakar bakar sampah ini gak enak rasanya ya iya tuh tomat ini tomatnya ada yang bergelantungan alhamdulillah anda beli tomat ya iya alhamdulillah tinggal ngambil itunya sosin sosin untuk sel mau yang disini apa yang di bawah yang di bawah aja karena ini yang di bawah kalau naik susah yaudah yuk karena disimpannya disana iya kita turun yuk ayo aduh udaranya ini sukar banget karena ada amin tadi gak hujan alhamdulillah itu gunung bagus di gunung-gunung itu tuh pemandangannya bagus sekali ya ada lagi orang yang sedang panen tuh iya ya Allah di hape gak kelihatan belakangan ya udah yuk turun yuk iya awas hati-hati pelan-pelan ini cabai apa mak cabai biasa aja yuk abis mah jangan melamun mah fokus-fokus ini ada wajan hitam kok di luar sih dia kasian sekali wah di rumah lah sempit ini ini karena untuk bikin wajib iya karena kita dapurnya kecil sempit jadinya ini di luar iya dapurnya kecil kalau kamar ada empat kamu bikin rumahnya dan ini tomat bergelantungan nah ini dia sausin kita mau ngambilin ini kenapa ada yang nanya kenapa gak dicabut karena biar awet iya aduh ini hasil pisang aduh ini ngebul ya mak nah ininya harus dibersihkan dibersihkan pakai air besok lah sekarang udah sore iya saya harus masak juga tuh kan udah disemprot jadi ininya harus dibersihkan oke yaudah kita mau ngambilin dulu sausin sampai ketemu nanti pertama saya mau bikin soap ini ada bunci sama capcay atau pecai dan saya tambahkan daging sapi sedikit ini udah saya rebus tadi sebentar sekarang langsung aja kita goreng bumbunya dan ini untuk bumbunya saya pakai kemiri sama bawang putih aja terus udah diulek sekarang langsung kita goreng bismillahirrohmanirrohim oke belum panas banget tapi ini bumbunya udah kering sekarang saya tambahkan air dan agak banyak aja terus kita masukin dulu daging sapinya duluan dan biarkan sampai mendidih baru nanti saya masukin sayurannya dan kita lihat dulu emak yuk ini emak lagi apa mau direbut ini cipir mau dibelah-belah tapi kenapa dibelah jadi dua agar enakannya iya biar gak kebesaran pas digigit ya mak karena aku gak punya gigit tapi mau kadang aku mau iya itu segitu aja cukup yaudah sini saya cuci dulu yaudah kita cuci dulu ke cipirnya dan kita lihat lagi itu apa sayurnya ini airnya udah mendidih sekarang saya masukin dulu buncisnya dan kita gak pake kentang karena kehabisan jadinya pake buncis aja dan ini saya masaknya terburu-buru karena udah sore banget jadi sambil masak ini saya mau sambil goreng ikan biar cepet ini sambil bikin sop saya sambil goreng ikan dan ini baru dua yang digoreng belum mateng jadi kita tunggu sampai mateng sekarang saya masukin daun pecainya terus kita tambahkan garam dan lain-lain ini mohon maaf kalau berisi karena sambil goreng ikan bismillah mari tambahkan garam terus gula pasir langsung aja kita matikan kalau lagi puasa kurang garam sedikit harap dimaklum Alhamdulillah ini dia sayur sop sama goreng ikannya udah sekarang kita lanjut ke dapur lagi dan saya mau nutup dulu pintu takutnya ada kucing dan Masya Allah ini sore-sore di luar hujan hujannya tuh deras banget yuk lah kita masak lagi ke dapur selanjutnya saya udah bikin adonan untuk bawan dan ini saya pakai daun capcai kata kata emak juga enak dan ditambah daun bawang gak ada wortel gak apa-apa ya kucat juga langsung aja kita goreng karena minyaknya udah panas ini dulu emak pernah bikin daun pecai kayak gini dibikin bawan dan rasanya lebih crispy kayak gitu mirip-mirip portal lah mereka masih satu bangsa kita goreng dulu sampai kering dan ini emak lagi apa mak? ini sedang bersihkan untuk bibit pari agar cepat kering mau ditanam ininya yang merahnya di ambilin buat bibitnya iya buat bibit lagi kalau udah diambil yang merahnya lama untuk kering kalau ini udah bijinya cepat kering ini hp-nya gak apa-apa hidup cuma blitznya gak hidup udah panas itu hp-nya modal besok kalau ada panas ditanam Alhamdulillah ini bawannya udah mateng dan ini kering banget sengaja nanti yang buat emak buat emak baru yang gak kering Bismillahirrahmanirrahim kita goreng lagi yang ini gorengnya bulet-bulet buat emak dan gak usah terlalu kering setelah bawan mari langsung kita goreng pisang ini pisangnya pisang pale Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini pisangnya juga udah mateng langsung aja kita angkat dan ini Alhamdulillah gak kemagriban masih ada waktu 15 menit lagi magrib oke ini udah mateng selesai juga masaknya ini ada kecipir yang udah direbus yang kita panen itu terus eh sorry ini ada sop sop buncis lah biasa aja kayak gitu terus ini ikannya yang di video kemarin kita pancing terus saya ada bawan itu yang agak empuk untuk emak terus itu ada apa pisang goreng ada sambal dan ini pastinya selalu ada degak udah masaknya segini aja simple Alhamdulillah saya mau mandi dulu karena ini 10 menit lagi ini jam 9 malam dan tadi kita udah Alhamdulillah berbuka sekarang mau ngemil dulu nah dan ini Bapak malam-malam masih ngemil ngemilin apa Pak ngemil kerenyes tuh setiap malam iya ini kita ada pesan banyak banget ya Pak itu Bapak lagi makan apa pisang coklat coklat iya nih kita kasih tau ke temen-temen setiap malam karena kita orangnya walaupun pada kurus hobi banget ngemil tuh Bapak sampai merem merem bentak Sundanama enak banget iya ini kita pesan banyak banget ya Pak dan udah ada yang mau habis juga nah ini kita pesan banyak banget pisah dari pisah all shop bahwa itu ngemil kerenyes nih temen-temen ini ada yang banyak banget sih macamnya kalau ini kayak sebelah kayak gitu terus kami pilih yang pisang dan ini kesukaan Bapak basreng original nih ini kesukaan saya nih apa namanya burayak kalau di Sunda itu ini kayak ikan kecil-kecil yang dikasih tepung kayak gitu pokoknya enak banget dan ini ini basreng pedas kesukaan daipan nah dan ini juga ini sama seblak ini seblak kemudian ini cimol kering dan paling kesukaan yang picok yang manis-manis kalau paling saya favorit si burayak sama cimol kering cimol ring ini enak-enak banget dari via all shop ngemilk kerenyes saya mau makan yang ini cimol kering ini kerenyes manis gitu ya pak manis coklat kesukaan saya dan emas 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 udah tidur deh ipan lagi main tuh ini apa cim eh kok gak fokus ini cimol keringnya tuh enak banget kerenyes banget bismillah bismillahirrohmanirrohim selanjut selanjutnya saya mau makan yang burayak ini dan mohon maaf saya gak ada di layar depan karena udah wajahnya tidak beraturan tuh ini burayak enak banget loh ini kayak ikan-ikan kecil gitu loh ringnya gitu kan pak ini gak pedas makasih teman-teman video saya sampai disini banyak kekurangan tidak ada kelebihannya tapi mohon maaf pada teman-teman klik channel anak malia tiap sore tiap malam pasti ada jangan lupa lagi nontonnya sampai buntas ada yang pesen juga ada ada nomor WA Instagram ada kalau ada yang mau pesen pada saya nanti kusah disampaikan ke orang-orang yang punya barang ini atau yang menentukan punya barang ini nanti kusah disampaikan ya sekian dari kami selamat 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 tidur ini malam ya Sampai jumpa.